Terima kasih. 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 Jalan-jalan tangan tuh, akhirnya saya punya pikiran tuh, jari kerja jalan-jalan pintar sih, menjual diri, tapi saya inget orang tua saya. Lenny, Lenny, keluar kamu. Ada apa ya Bu? Hei, ini anak pake nanya ada apa, ada apa ya? Pakai pura-pura lupa lagi ya? Ini sudah satu bulan kamu gak biar kontrakan, manus kontrakan. Mana? Ya Bu, saya pasti bayar kau Bu, cuman sampe saat ini saya belum dapet kerjaan Bu. Ini aja saya gak makan-makan Bu, saya lagi sakit. Eh Lenny, denger ya, kamu mau gak kerja, kamu mau gak makan, itu bukan urusan saya. Yang saya mau cuman uang kontrakan saya. Mana sih ini? Saya mohon Bu, kasih saya waktu sedikit lagi Bu. Eh, denger, kalo kamu gak punya uang kontrakan, tinggal kolok jembatan. Atau kalo mau kamu jual diri sana. Ya Allah Bu, tolong Bu, kasih saya waktu sedikit lagi aja Bu. Saya pasti bayar kau Bu. Saya tolong minta waktunya sedikit lagi aja Bu. Oke, 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 oke. Saya akan kasih waktu satu minggu. Ingat, cuma satu minggu. Kalo kau masih gak bisa bayar kontrakan setiap, kamu boleh pergi beker teman saya. Saya akan kasih ke yang lain. Dengar itu. Ya, bisa minta waktunya sedikit lagi ya Bu, ya. Pengalih, biar itu tidak jadi. Saya ikarnya sebagai SPG. Alhamdulillah, saya bisa untuk bayar kontrakan dan nafkah adik saya. Oke, Pak Ustadz mungkin tidak sedikit yang berpikiran hal yang sama. Ketika dalam masalah yang berat, mengambil jalan pintas biar dapat uang banyak adalah dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Dengan cara haram seperti itu Pak Ustadz. Agar membentengi diri kita tidak menuju ke jalan seperti itu apa yang harusnya ikutan seharusnya? Ya, terutama saya pesan untuk Baleni dan untuk pemirsaan TV yang dirahmati Allah. Bahwa hidup itu, semuanya itu cobaan. Yang baik juga diuji, yang tidak baik juga diuji. Kalo orang itu, banyakan sukses diuji dengan yang tidak baik. Kalo diuji dengan yang kebaikan, malah lengah. Malah lupa dia laleng. Baleni ini termasuk yang diuji dengan yang tidak baik. Maka, satu cara agar kita menyelesaikan semua permasalahan kita, kita kembali kepada Allah SWT. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, kalo kita menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Semua permasalahan hati kita akan diselesaikan oleh Allah. Jadi yang tadinya gunda, jadi tidak. Yang tadinya sedih, jadi tidak. Walaupun tinggalnya dikontrak. Karena itu janji Allah. Allah pasti akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa. Yang kedua, Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan risiko dari jalan yang tidak pesan-pesan. Maka Mbak Leni, saya pesan, saya sebetulnya bertanya-tanya juga, kok kenapa nggak lari ke polisi, tanda petiknya ya. Atau lari ke dina sosial, tapi anggaplah ini sudah terjadi, sudah ini. Tapi Mbak Leni bisa memperbaiki diri atau menyelesaikan permasalahannya Mbak Leni dengan memperbanyak istighfar. Jangan sampai ditinggalkan, syukur-syukur ditambah. Kalau bisa sholat tahajud, Alhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa sholat tahajud. Ya sholat duha lah. Sholat duha kan enak. SPG kan jam 9 masuk, sebelum jam 9, mandi jam 7, sholat duha, baru ke kantor. Kalau sudah sholat duha, di kantor ada apapun hatinya itu tawakkan. Tenang. Jadi itu boleh tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan. Kalau sering adu sama Allah, kalau ngadu sama orang. Terima kasih telah menonton.